Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nugroho Sunu dari SAU Baitullah Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial packing perlengkapan bagi jamaah umroh laki-laki Apa saja sih barang-barang yang akan teman-teman bawa ketika nanti berangkat umroh ke tanah suci Dan tips-tips packing perlengkapan yang mudah dan praktis Secara umum packing perlengkapan akan kita bagi menjadi dua bagian Yang pertama kita akan tentukan barang-barang yang akan masuk ke dalam tas koper bagasi Dan yang kedua barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam tas kabin Yang pertama untuk tas bagasi yang perlu kita ketahui adalah Kapasitas bagasi koper menurut aturan penerbangan maksimal 25 kg Jadi kita akan pastikan barang-barang kita tidak melebihi itu Jika melebihi akan kena charge Apa saja barang-barang yang akan kita packing di tas bagasi Yang pertama adalah kain ikhrom tentunya Dua lembar kain ikhrom Kemudian yang kedua adalah sabuk Untuk nanti dipakai saat berikhrom Yang berikutnya adalah pakaian ganti sejumlah 4-5 pasang Bawalah pakaian yang paling nyaman dan mudah diatur Tidak gampang kusut dan mudah dilipat Agar tidak mengganggu konsentrasi dalam beribadah Ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya Jika nanti harus mencuci Tidak perlu untuk nyetrika biar menjadikannya rapi Nah untuk pakaian ganti sendiri Sebaiknya gunakanlah baju koko Dan selana panjang Atau model yang seperti ini dengan jubah Yang nanti bisa fleksibel Di sini saya akan membawa dua jubah Dan dua baju koko beserta selana panjang Yang berikutnya adalah pakaian tidur Dua sampai tiga pasang Untuk pakaian tidur sebaiknya gunakanlah kaos dalam Yang agak tipis dan halus Dan untuk bawahan kami sarankan Pakai selana yang tiga perempat Yang longgar seperti ini Agar tetap menutup aurot saat beraktifitas di dalam kamar Kemudian pakaian dalam secukupnya Kemudian kaos kaki Tiga pasang cukup Kemudian yang berikutnya adalah sandal jepit Beserta tas sandal Seperti ini biasanya dari Biro Esa Obetullah Sudah diberi satu set perlengkapan Yaitu berupa tas sandal Nah tas sandal ini Bermanfaat untuk nanti aktivitas di masjid yang harus melepas alas kaki Nanti sandal jepitnya bisa langsung dimasukkan dalam tas sandal ini Jadi lebih praktis Kemudian yang berikutnya adalah payung lipat Atau topi Bisa keduanya dipilih Yang fungsinya adalah Untuk mengurangi cahaya Panasnya sinar matahari Yang langsung ketika beraktifitas di luar ruangan Misalnya kita nanti akan city tour Serta berjaga-jaga Kalau nanti terjadi hujan Kemudian yang berikutnya adalah Yang tidak kalah penting juga adalah masker Secukupnya Teman-teman sekalian Walaupun ini sudah tidak pandemi Tapi ini sangat berguna untuk kita tetap menjaga Terhindar dari penularan virus Virus lain yang sangat mungkin kita akan terjadi penularan tersebut Karena kita berkumpul dengan banyak orang dari berbagai negara Atau mungkin nanti kita saat kondisinya sedang imunitas kita sedang menurun Kemudian yang berikutnya adalah Alat sholat berupa sajadah Atau sajadah dan peci Untuk sajadah teman-teman semuanya bisa Membawa sajadah yang tipis Yang tipis Yang sajadah travel Yang mudah untuk dibawa kemana-mana Balang-balang berikutnya adalah Perlengkapan mandi Dan perlengkapan cuci Balalah perlengkapan mandi yang simple Yang dalam kemasan mini Untuk mudah dalam menghemat tempat Pelatan cuci ini Yang butuh kita bawa adalah Deterjen Deterjen saset Atau deterjen yang bisa kita masukkan ke dalam botol Kecil Kemudian Banyak pertanyaan dari jamaah Tentang mencuci ini Seperti apakah disana bisa mencuci? Bisa insya Allah teman-teman semuanya Bisa mencuci baju Atau pakaian Di dalam kamar mandi Dan termasuk menjemurnya disitu Tentunya dengan seizin teman sekamar Nah apakah bisa kering? Tentu bisa insya Allah Karena Kelembaban udara disana serendah Berbeda dengan di Indonesia Jadi walaupun tidak terkena matahari langsung Karena udaranya kering Nanti dijemur pagi hari Sore hari atau malam Sudah bisa kering Insya Allah Kemudian yang berikutnya adalah hanger Sejumlah tiga buah Teman-teman Bisa membawa hanger yang biasa dipakai di rumah Atau bisa juga membeli hanger lipat Seperti ini Yang bisa dilipat Sehingga mudah Dalam Menatanya Di dalam koper Nah apakah di hotel Tidak disediakan hanger? Dalam satu kamar hotel Biasanya Terdapat atau diisi oleh Empat jamaah Walaupun disediakan Mungkin jumlahnya terbatas Hanya ada beberapa saja Jadi lebih berjaga-jaga Kita bawa hanger sendiri Kemudian yang berikutnya adalah Adapter Travel Kaki 3 Adapter Kaki 3 ini sangat dibutuhkan Karena di Arab Saudi Semuanya menggunakan Adapter Kaki yang jumlahnya Tiga lubang colokan Tidak seperti di Indonesia Yang hanya ada dua Kemudian Yang berikutnya adalah Tumbler atau botol minum Tumbler ini dibutuhkan Untuk mengambil air zam-zam Yang bisa kita ambil Di sekitar masjid Baik Masjid Nabawi Maupun Masjid Ilharam Yang bisa kita gunakan Nanti kita konsumsi Saat di hotel Kita pastikan Sehari-hari kita disana Aktivitas minumnya adalah Air zam-zam Sehingga butuh Tumbler atau botol minum Kemudian yang berikutnya Yang tidak kalah penting Juga adalah Obat-obatan Dan multivitamin pribadi Obatan-obatan ini wajib Dibawa Bila teman-teman Memiliki riwayat sakit tertentu Selain itu Bisa juga membawa Obat-obat yang basic Seperti obat musing Flu Diare Mag Gatal Dan lain sebagainya Kemudian multivitamin Multivitamin Sangat dibutuhkan Untuk menunjang Kesehatan Kesehatan kita Selama disana Dengan kegiatan Ibadah yang padat Seringkali kita berjumpa Dengan banyak orang Membuat kita rentan sekali Terkena virus disana Untuk lebih berjaga-jaga Maka bisa kita sediakan Beberapa multivitamin Seperti Vitamin C CDR Habatusauda Propolis Dan lain sebagainya Dan yang terakhir Yaitu Umroh kit Dari S.A.U.Baitullah Biasanya Di Biro S.A.U.Baitullah Diberikan satu set Pelengkapan Untuk Umroh kit Yang disitu terdapat Gunting Kuku Alat cukur Yang ini Wajib masuk ke dalam Tas Koper bagasi Karena Larangan Larangan Benda tajam Masuk ke Tas kabin Atau Tas yang tidak Dimasukkan ke dalam Bagasi Nah kemudian Ada barang-barang Yang sebenarnya Bersifat opsional Atau pilihan Bisa teman-teman bawa Seperti misalnya Handuk travel Ini sifatnya Opsional Jika nanti Teman-teman Tidak cocok dengan Handuk Atau berjaga-jaga Handuknya kurang Di hotel Bisa juga Yang berikutnya Adalah botol spray Botol spray Seperti ini Yang ringan Yang praktis Ini digunakan Untuk diisi Dengan air zam-zam Nanti Karena disana Kelembaban udara Di Saudi itu Sangat rendah Maka seringkali Wajah kita terasa kering Kita bisa menyemprotkannya Secara Berkala Kemudian Air dalam botol spray Ini bisa kita gunakan Juga untuk Bermudu Di kondisi Kritis Maksudnya Ketika kita Kekurangan Atau minim air Atau sulit Mendapatkan air Kita bisa Menggunakan Air dalam botol spray Ini untuk Berwudu Tapi pastikan Tidak Airnya tidak Berceceran Di sekitar Masjid Tata cara Seperti apa Silahkan bisa Tonton video Kita Tentang Berwudu Dengan air spray Yang aman Kemudian juga Alat yang berikutnya Misalkan Lotion Sunblock Dan lip care Kelembaban udara Di sana Sangat rendah Sekali lagi Untuk itu Banyak jamaah Yang mengalami Kulit kering Dan bibir Pecah-pecah Maka dari itu Untuk berjaga-jaga Kita bisa Membawa Lotion Dan lip care Produk yang Memiliki Pemangian Seperti parfum Lotion Dan semacamnya Itu bisa digunakan Saat tidak Dalam kondisi Umrah Karena itu Bagian dari larangan Saat berikram Nah Bila Merasa Kulit kering Saat umrah Kita bisa Menyemprotkan Air zam-zam Ke bagian kulit Yang kering Dengan botol spray Tadi Sunblock Bisa juga Dibawa Untuk melindungi Diri dari Sinar matahari Saat berada Di luar ruangan Selanjutnya Kita akan Bahas Barang-barang Yang akan Kita masukkan Kedalam tas kabin Apa saja Yang perlu Kita masukkan Di dalam tas kabin Yang pertama Adalah Tentunya Al-Quran Ini bisa digunakan Teman-teman semuanya Untuk tilawah Selama di perjalanan Karena di pasawat saja Kita akan nunggu Sekitar 9-10 jam Jadi bisa kita gunakan Untuk tilawah Kemudian yang kedua Adalah buku doa Atau proposal hidup Kita bahasakan di SAU Seperti itu Yaitu berisi doa-doa Dan proposal permintaan pribadi Yang dapat kita baca Saat dalam perjalanan Dan terutama Sesampainya di tanah suci Saat kita umroh Saat kita eksplor Ka'bah Dan juga Saat keraudah Karena doa Orang-orang yang Safar Dalam perjalanan Itu mustajab Jadi kita manfaatkan Waktu-waktu mustajab Sejak kita di perjalanan Kemudian yang berikutnya Adalah buku Panduan umroh Yang didapatkan juga Dari SAU Baitullah Yang berisi Panduan dan tips Perjalanan umroh Yang praktis Dari Prosesi umroh Kemudian My special journey Dan alat tulis My special journey adalah Semacam buku kenangan Yang berisi Data pribadi Jamaah Satu Rombongan Dan daftar capaian Ibadah Selama kita beribadah Di tanah suci Yang ini akan diberikan Kepada jamaah Saat di bandara Kemudian yang berikutnya Adalah handphone Ini penting Untuk alat komunikasi Sekaligus Untuk mengabandikan Momen penting Teman-teman Di tanah suci Tentunya kita tidak ingin Kehilangan momentum Yang bagus itu Lain itu Handphone ini juga diperlukan Untuk penggunaan Beberapa aplikasi Yang dibutuhkan Atau bahkan mungkin Beberapa wajib Di perjalanan Seperti peduli Lindungi Nusuk Hingga pengisian Data biar cukai Yang sekarang Sudah menggunakan Pengisian melalui Gadget Baik dari HP Maupun website Yaitu pengisian ECD Electronic Custom Declaration Nah barang-barang Elektronik Dan dokumen penting Itu wajib Masuk ke tas kabin Untuk menjaga-jaga Menghindari kemungkinan Koper terselip Dan lain sebagainya Kemudian Pasangannya tentu Adalah charger Harus juga Pasti jangan sampai Ketinggalan Kemudian obat-obatan pribadi Obat-obatan pribadi Dan masker secukupnya Bisa kita bagi dua Ada yang kita masukkan Di dalam koper Bagasi Ada yang kita masukkan Di dalam tas kabin Kemudian Yang berikutnya adalah Jacket Ini juga penting Untuk menjaga Kondisi udara Atau dingin AC di pesawat Dan tempat-tempat dingin lainnya Kemudian Paspor Dan dokumen perjalanan Ini juga wajib Masuk di tas kabin Karena kita nanti Akan melewati Imigrasi Di bandara Jadi wajib Paspor ada di tas kabin Yang nanti akan Dibagikan juga Ketika sudah mendapatkan Boarding pas Di bandara Juga sekaligus Dibagi paspor Kepada jamaah Sebelum masuk ke Boarding Jangan lupa Paspor Dan boarding pas Nanti diletakkan Di depan Atau Kantong yang Paling mudah kita jangkau Di tas kabin Atau tas tenteng Balik depan Untuk mudah Nanti saat kita Pengecekan Kemudian yang berikutnya Adalah Yang terakhir Dompet Yang tentunya Kita tidak mungkin Kesana tanpa Uang saku Maka nanti dompet Masuk di dalam Tas kabin Nah Teman-teman sekalian Ada beberapa Barang atau Perlengkapan Yang sifatnya Opsional Menjadi pilihan Yang pertama Adalah Powerbank Powerbank Nanti bisa Dibawa Cuman Dipastikan Powerbank ini Yang diperbolehkan Dibawa Kapasitasnya Maksimal 100 Watt Atau 20.000 MAH Pastikan Saat berangkat Sudah dalam keadaan Full charge Karena ini Untuk menjaga-jaga Jika kita lupa Ngecas HP Atau kesulitan Menemukan stop kontak Kemudian yang terakhir Barang opsional lainnya Adalah Kaca mata hitam Ini bisa dipakai Selama umroh Di luar ruang Selama umroh Atau kegiatan Di ruang-ruangan Untuk mengurangi Silau sinar matahari Pertama Pek baju Dalam bentuk gulungan Bisa dengan Mengikatnya Dengan karet Atau Dengan Menggunakan Organizer Pouch Seperti ini Kemudian Masukkan Pakaian kecil Seperti Pakaian dalam Dan kaos kaki Kedalam Pouch Agar tidak Berantakan Selanjutnya Letakkan botol Barang-barang cair Di dalam kemasan Pouch Waterproof Tujuannya Menjaga agar Cairan tidak Tumpah Mengenai Barang bawaan Lainnya Bila tidak Sengaja tertekan Untuk botol kaca Atau barang Yang mungkin Bisa pecah Bisa kita Selipkan Di sela-sela Lipatan baju Selesai packing Pasang gembok Koper Untuk menjaga Keamanan Koper Teman-teman Semua Kami merekomendasikan Untuk memakai Gembok koper Dengan kunci terpisah Dan menyimpan Kuncinya Di tempat Yang aman Karena Ada banyak Kasus jamaah Yang memakai Gembok pin Lupa dengan Nomor pin Gemboknya Terakhir Beri identitas Berupa nama Negara Dan nomor Telepon Yang bisa Dihubungi Baiklah Demikian Tutorial packing Bagi jamaah Umroh Laki-laki Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment And share Video ini Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh